Intro Yo what's up bro, balik lagi episode gue, Rizeprobo Oke, kali ini gue akan bermain game Haideh cuy Jadi, kali ini gue gak akan membahas tentang event-event atau tanggal berapa-tanggal berapa gitu ya teman-teman Jadi, kali ini gue akan membahas tentang update-an terbaru Kemarin kan update itu Maret 2020 Jadi, gue akan membahas apa aja sih yang baru di sini gitu loh Yang gue kan baru level 79 nih, jadi apa aja yang baru gitu loh Yang baru di-update oleh Supercell Karena ada beberapa mesin dan barang ya yang di level 79 itu belum kebuka cuy Jadi, ada yang level 80, dia dapat upgrade 2 mesin cuy Sedangkan gue baru upgrade 1 mesin nih Masih 4 hari lagi cuy Ya kan teman-teman bisa lihat 4 hari, 4 jam lagi Ini mesin baru gue ya Oke, langsung aja gue akan membahas tentang Apa ya, yang pertama itu Tentang tanaman kayak Tanaman Karena ada yang baru tanamannya cuy Nih Apa aja yang baru Ada 3 tanaman baru di level 79 ya Jadi, teman-teman Bang, di tempat gue aku beda Di tempat gue aku beda Karena beda level, beda itu ya cuy Ada yang level di atas 80 Buka Ada beberapa tanaman yang baru Jadi, ini gue akan membahas tentang Di level 79 ini cuy Apa aja sih yang baru Kalau untuk Ada yang kurang, teman-teman bisa komen di bawah ya Kurang apa gitu ya Jadi, yang pertama gue akan sebutin Nih Bunga lili cuy Lili Jadi, teman-teman bisa Menanam lili ini dengan waktu 1 jam 30 menit Oke, teman-teman paham kan Yang kedua Bawang putih cuy Bawang putih Ini dari Indonesia ya Kayak bawang putih ya Bawang putih itu panen dalam 30 menit cuy Nah, terus Yang ketiga ini Bit merah Wow Gue kira ini bawang merah gitu Kan ada bawang putih Bawang merah gitu Ternyata bit merah gitu Bit Oke Ini selama 40 menit Oke Paham untuk teman-teman disini Langsung Nah, ketika ada tanaman baru Pasti ada sesuatu barang baru gitu Yang akan diolah Menjadi sesuatu yang baru gitu Apa aja sih Nah, kan kemarin Tadi udah gue bilang ya Di awal video Ada Fabrik baru Mesin baru cuy Nah, ini Di level berapa ya Mana deh Nah Dapur wajan ini di level ini Pokoknya disini Sekitar berapa ya 7, 6, 6, 7, 9, 7, 8, 7, 7, 7, 6, 7, 5 Pokoknya sekitar 75-an atau 70-an ya Ada dapur wajan Jadi teman-teman harus upgrade Nah, di level 80 gue akan upgrade cuy Sebentar lagi gue udah naik level Karena event kemarin itu gue Iseng-iseng aja cuy Double XP di truk Udah meningkat kan Dari sebelumnya Jadi udah Ada purwajan Udah gue taruh sini cuy Tuh Teman-teman bisa lihat ya Tuh Mantep kan Nah Apa aja sih yang Baru gitu Bahan produksi apa aja sih yang baru Oke, yang pertama gue Akan membahas dari sini ya Sebelah sini Disini pasti gak ada Ini gak ada Nah, yang baru ini cuy Buket glamor Teman-teman bisa bikin dengan bunga lili Lili Terus Ini Kain katun Dan Gold ya Emas Dan diamond satu cuy Ini pake diamond Wow Dan harganya berapa Teman-teman bisa lihat ya Harganya Sini nih harganya Karena gue udah bikin 4 Mana 4 Ini dia Satunya itu 500 cuy Jadi kalau 10 ya 5 ribu Masih kalah cuy Sama Bantal dan Cincin ya harganya Ini sama-sama pake diamond loh Untuk cincin kita bisa lihat 8 ribu Jadi satuannya 800 Sedangkan bantal Jadi yang paling mahal Masih dipegang oleh Bantal ya cuy Eh selimut Oleh selimut Sorry Sorry Selimut 10.900 10.980 Oke next Itu yang tanaman ke satu ya Eh tanaman apa Hasil produksi Pertama Yang kedua Kita lanjut ke Sini gak ada Sini gak ada Just aman ya Ini aman Ini aman Nah ini Nah ini dia Yang kedua adalah Kue mewah cuy Kue mewah Di Mesin oven kue Kue mewah ya Teman-teman bisa lihat Langsung Nah ini rada Sulit juga cuy Karena dia Harus pake raspberry Bunga lili Dan emas Sama ini Kue tar cuy Jadi ini apa ya Kue tar Terus dilumerin Di modif lagi gitu loh Ditimpa Sama emas Boleh ini Harganya berapa Kita lihat Kue mewah Gue ada berapa Taya kue mewah Kue mewah Nah ini dia Tatuanya itu 450 Berarti Gak begitu mahal ya Jadi 450 Untuk ukuran kue Itu yang paling mahal Oke next Ketika udah Wow Kita harus pelan-pelan ya Geser ya cuy Karena ini Hydra itu tambah berat cuy Apa hp gue yang berat Atau apa tuh Di zoom rada Harus pelan-pelan cuy Oke next Next Ke Itu yang kedua Di kue ya Yang ketiga Kita lihat di Ini gak ada Ini gak ada Ini dia Nah Yang ketiga itu Di panggangan BarberQ BarberQ BBQ BBQ Yaitu roti bawang putih Temen-temen bisa Memakai apa Keju Eh mentega Mentega Roti Dan Bawang putih Mentega Roti Bawang putih Iya sih Bisa bisa Jadi rotinya ngembang ya Sama gurih doang nih Kayaknya enak sih cuy Terus next Itu yang ketiga Yang keempat Yaitu Sayur musim dingin Pakai beet Beet ya tadi apa Lupa gak Namanya apa sih beet Iya beet merah Pakai beet merah Kentang Wah ini vegetarian cuy Buah-buahan semua cuy Eh buah-buahan Sayuran semua Oke itu yang keempat ya temen-temen Sayur musim dingin Untuk harganya nanti ya Gue itu biar cepat lah Terus yang keberapa Yang kelima Ini udah keempat Yang kelima yaitu Ini gak ada Oh ya disini cuy Yang kelima cuy Nih Salad beet merah cuy Jadi temen-temen pakai keju Dan Keju kan ini namanya putih Keju kambing ya Pakai keju kambing Pakai keju kambing Dan beet merah Ini rada simple sih Itu yang kelima Nah 6-7 nya masih disini cuy Apa sih itu 6-7 nya yaitu Nasi goreng Dan Ikan asin cuy Ukset Di Dapur wajan Nasi goreng cuy Gila Go internasional cuy Oke segitu aja sih yang baru ya Sama ini doang Tuh update ya Pohon ini Di video sebelumnya Gue udah gue Jelasin ya Gimana-gimana Nah gue lupanya itu apa ya Ini temen-temen Gue kemarin gak ngeklik ini Tanda tanya Ini ada penjelasannya Gue lupa cuy Kampret ya Nah Dekorasi istimewa adalah Dekorasi temen-temen bisa baca sendiri Intinya Bisa diupdate gitu doang tuh Nah yang Yang gue lupa jelasin itu Temen-temen dapat Ini Namanya apa ya ini Pokoknya itulah Nih pokoknya ini Nah pas Ke level 4 ini Dia membutuhkan ini cuy Tuh Potongan biru ini Nah itu dapetnya dari mana sih Nah Kalau temen-temen masih bingung Nah Setelah memilih yang paling kamu sukai Kamu bisa melihat Seperti apa tampilan di peningkat mendatang Setiap peningkatan Memperlukan biaya Begitu kamu mengetuk konfirmasi Kamu akan membayar biaya peningkatan Padangkala peningkatan Memperlukan cetakan Nah cetakan biru namanya cuy Kita sebut apa ya cetakan biru ya Cetakan biru Dari segi Ini desain grafis ya Cetakan biru Nah temen-temen bisa menemukan di Lomba Di lembah Terus acara Kotak misteri Dan tempat lainnya Paham oke Jadi kalau jangan nanya-nanya lah Itu yang biru-biru dapet dari mana bang Nah seperti kemarin yang ini cuy Perluas tanah ini Dia sama Sistemnya sama kayak Isin perluas tanah oke Temen-temen udah paham Sama sini ya Kayaknya itu doang sih Untuk update Gila lemot banget ya Udah gak apa-apa Ini Antara kualitas Video gue Gue naikin jadi lemot Apa Apa ya Oke gak apa-apa Sekian aja Untuk Pembahasan ini cuy Update-an Maret 2020 Temen-temen Ada yang mau ditanyakan lagi Atau gimana Kalau ada yang mau ditanyakan Dan tambahan Atau apapun itu Silahkan komen di bawah Oke Karena ini gue juga Tiga hari kan ini update Udah tiga hari Gue ngulik tuh Gue udah puter-puterin Apa aja sih yang baru Yaitu ketemunya itu cuy Oke Sekian aja video dari gue Apabila ada yang ditanyakan Silahkan komen di bawah Gue Riza Punomo See you Goodbye Kok gak Gak kebar cuy Satu Dua Tiga 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 selamat menikmati